Kita lanjut pada halaman 132, tas 6. Nah ini bekerja dalam kelompok bersama untuk mengedit teks. Itu pertukarkan hasil tulisan kamu dengan orang kelompok yang lain. Periksalah tulisan teman kamu itu. Perhatikan pada poin-poin berikut ini ketika membacanya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama struktur teksnya. Maksudnya adalah apakah tujuannya sudah benar. Seperti yang kamu pelajari pada halaman bersebelumnya. Kemudian apakah sudah ada materialnya dicantumkan. Dan berikutnya adalah langkah-langkahnya sudah ada. Dalam teks tulisan teman kamu itu. Itu yang pertama. Yang kedua penggunaan kata-kata perintah. Imperative sentence. Apakah sudah ada kata-kata perintah atau kelimat-kelimat perintah di sana. Seperti aduklah. Kalau membuat masakan aduk. Kemudian panaskan atau misalnya campurkan atau segala macamnya. Apakah ada kelimat-kelimat perintah. Nah perhatikan di sana. Yang ketiga adalah penggunaan time sequencer. Misalnya apakah sudah menggunakan dalam langkah-langkahnya ya. Apakah sudah menggunakan langkah pertama. First. Second. Third. Dan terakhir itu finally. Apakah sudah ada kata-kata penunjukan waktunya. Nah keempat itu spelling. Apakah tulisannya sudah benar. Apakah ada tidak kata-katanya atau tulisannya yang salah. Misalnya hear, mendengar misalnya. Hilang hanya satu. Atau misalnya seperti spelling ini. Kalau spelling ini kan L-nya harus dua. Apakah ada dua L-nya atau tidak. Atau kalau satu masih salah itu spellingnya. Seperti itu. Jadi tulisannya sudah benar apa betul. Sudah benar apa salah. Kemudian tanda baca. Apakah titiknya sudah benar. Apakah ada tanda serunya sudah benar. Sudah ada atau bagaimana. Nah ke enam adalah huruf besar, huruf kecilnya. Misalnya di awal setelah titik. Apakah masih menggunakan huruf kecil atau huruf besar. Nah itu harus kamu perhatikan juga. Kemudian formatnya. Format tulisannya. Susunannya sudah benar apa betul. Sudah benar apa belum. Kemudian yang kedelapan referensi. Nah referensi ini adalah buku rujukan. Sumbernya itu menulis berdasarkan apa. Apakah dari buku. Kalau dari buku sebutkan bukunya. Judul buku dan segala macamnya. Coba tanya kepada guru kalian. Bagaimana membuat referensi atau daftar pustaka. Begitu juga kalau dia mendapatkan dari internet. Nah bagaimana penulisan untuk referensi dari internet yang benar. Silahkan tanya kepada guru kalian ya. Nah berikut masuk kepada task ke tujuh. Nah susunlah kalimat-kalimat berikut. Nah susunlah kalimat-kalimat berikut ini dalam bentuk paragraf yang benar. Dalam bentuk paragraf ya. Form ini bentuk. Untuk menyusun ini kita tentu harus tahu artinya. Masing-masing kata ini ya. Masing-masing kata ini harus tahu. Jadi sekarang kita akan mencoba menerjemahkannya dulu. Nah saya bagikan seperti ini. Bagi dua ya layarnya. Nah nomor satu. Konsultasi-konsultasilah ke apoteker. Ke apoteker anda. Untuk lotion atau obat oles ya. Atau obat semprot. Yang bebas resep. Atau bebas dijual bebas. Yang benar. Nah itu dia. Jadi konsultasikanlah kepada apoteker anda. Untuk lotion atau obat. Obat lotion atau obat semprot. Yang dijual bebas. Yang benar. Konsultasikanlah. Dengan apoteker. Anda. Untuk obat oles. Obat oles ya. Atau semprotan. Dijual bebas. Yang tepat. Nah. Itu yang pertama. Yang kedua. Ingat. Bahwa perawatan obat. Perawatan obat. Hanya boleh digunakan. Ya. Sul only bius. Hanya boleh digunakan. Jika. Kutu kepala. Kutu kepala. Yang hidup ditemukan. Jadi. Atau bergerak ya. Ingat. Ingat. Bahwa. Perawatan obat. Hanya boleh digunakan. Jika. Jika. Kutu. Kutu. Kepala. Yang hidup. Atau bergerak. Ditemukan. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga. Menggunakan. Lotion. Atau obat. Obat oles ya. Lotion. Atau semprotan obat ya. Adalah metode alternatif. Untuk mengubati kutu rambut. Menggunakan lotion. Atau semprotan obat. Adalah metode alternatif. Untuk mengobati kutu rambut. Berikut. Ikuti petunjuk. Yang disertakan. Dengan. Lotion. Atau semprotan obat. Tersebut. Saat. Menggunakannya. Ikuti petunjuk. Yang disertakan. Dengan lotion. Atau semprotan obat. Saat menggunakannya. Nomor lima. Namun. Tidak. Ada pengobatan. Pengobatan medis. Yang seratus persen efektif. Namun. Tidak ada pengobatan medis. Yang seratus persen efektif. Nomor enam. Bergantung pada produk yang kamu gunakan. Lama waktu. Length of time ini. Lama waktu. Lama waktunya. It ini nya ya. Lama waktunya. Yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Untuk. Yang dibutuhkan di kepala. Dapat bervariasi. My fairy. Dapat bervariasi. Dari 10 menit. Hingga. Hingga 8 jam. Bergantung. Pada produk. Yang. Anda gunakan. Lama waktu. Yang dibutuhkan. Di kepala. Dapat. Bervariasi. Dari. 10 menit. Hingga. 8 jam. Jadi tergantung obatnya ya. Nah sekarang. Mana yang pertama sekali. Setelah kita terjemahkan. Tentu kita tahu. Yang mana nomor 1. Nah. Yang nomor 1. Tentu ini. Menggunakan lotion. Atau sembra. Adalah metode. Menggobatkan. Gutu rambut. Ini nomor 1 ya. Kita kopikan ke bawah saja. Ya. Ini diberi batas. Ya. Nomor 2. Yang mana. Nomor 2 itu. Namun. Ya. Namun. Nah ini cocoknya nih. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Nah. Tidak ada yang 100% yang efektif. Nomor 3. Konsultasikan. Nah karena ini konsultasikan. Ya. Nomor 3. Konsultasikan. Nomor 4. Ingat bahwa. Ya. Ingat bahwa perawatan itu tidak. Hanya bisa dilakukan jika. Ada yang ditemukan kutunya. Kutu hidup ya. Nah itu. Nah itu. Nomor berikutnya. Ikuti petunjuk. Ikuti petunjuk. Yang disertakan pada obat tersebut. Berikutnya. Ya. Yang mana lagi. Ini sudah ya. Nah ini dia. Bergantung pada produk yang digunakan. Nah itu dia. Jadi. Ini bisa disusunannya ya. Saya lupa. Ini nomor 1 ya. Ini nomor 2. Nomor 2. Nomor berapa tadi. Nomor ini ya. Bukan tidak salah. Ya. Nomor 3 nya. Ini dia. Ya. Jadi. Kita lihat. Menggunakan lotion atau semprotan obat adalah metode alternatif untuk mengobati kutu jamur. Namun tidak ada pengobatan medis yang 100% efektif. Konsultasikanlah dengan nepotek keranda untuk obat oles atau semprotan dijual bebas. Nah ingat bahwa perawatan obat hanya boleh digunakan jika kutu berhubungan kutu petunjuk disertakan. Bergantung ya. Udah. Nomor 1. 3. Aduh. Seharusnya memang harus digunakan apa. Menggunakan lotion. Nomor 1. Nomor 2. Namun ya. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 5 ya. Nah. Harusnya memang diikutkan. Terus ini bergantung. Nah itu dia. Jadi nomor 1 menggunakan lotion. Nomor 2 namun. Nomor 3 sudah konsultasikan. Nomor 4. 1, 2, 3, 4. Ingat ya. Ingat. Nah ini nomor 4. Nomor 4 ya. Eh 1, 2. Ini dia. Nomor 4. Nomor 5 nya. Ikuti ya. Nomor 5 ikuti. Nomor 6 bergantung pada produk ya. 6-6 juga. Nah itu dia. Jawaban untuk task ke-7 ini. Jadi nomor 1 ini. Jadi kamu buat ini nomor 1. Nomor 3 ini ya. Nah itu susunannya. Satu. Untuk yang kelimat pertamanya nomor 3. Kelimat keduanya nomor 5. Nah kelimat ketiganya itu nomor 1. Kelimat keempatnya nomor 2. Kelimat kelimatnya nomor 4. Dan kelimat ke enamnya adalah nomor 6 juga. Oke. Mudah-mudah bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Diskusikan dengan guru dan teman. Diskusikan dengan teman juga ya. Sampai kan. Mudah-mudah bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.